Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fitur temukan dan ganti teks di Canva. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara membuat puzzle feed di Instagram di Canva. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman di situ yang ingin mengganti dari mungkin di situ tulisan yang salah maupun tulisan yang ingin teman-teman ganti di Canva. Tanpa perlu teman-teman repot-repot nyari letaknya dan ganti satu persatu. Bagaimana caranya? Caranya mudah banget. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur dari Canva yaitu find and replace text. Atau temukan dan ganti teks, teman-teman. Nah, jadi kita langsung berajakkan fan-nya. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik titik tiga di bagian atas. Di situ ada titik tiga. Teman-teman langsung klik saja. Nah, maka nanti di paling bawah itu, di atas inside, ada namanya find and replace text. Nah, ini ya teman-teman. Kita langsung klik saja. Nah, lalu teman-teman tinggal ketik saja kata yang ingin teman-teman ganti. Misalkan di situ, saya ingin mengganti tulisan kelas menjadi classroom. Nah, kita klik kata-kata yang ingin dijadikan, yang diganti, di bawah sini ya. Nah, di situ ada pilihan replace all dan replace. Untuk replace all, maka nanti semua tulisan yang kelas ini, di dalam project Canva ini, itu akan berubah menjadi classroom ya teman-teman. Jika teman-teman hanya ingin di satu itu saja, teman-teman pilih yang replace. Kita langsung replace. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang tulisannya sudah berubah ya. Yang tadinya classroom berubah menjadi, yang tadinya kelas sekarang berubah menjadi classroom. Tuh, gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini. Bagaimana cara menggunakan fitur temukan dan ganti teks di Canva. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara bermain Ome TV server luar negeri. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.